Sekali ini kita akan belajar bagaimana memasukkan video ya Tapi sebelumnya kita klik new slide dulu Saya pilih title only aja Saya akan tulis online video ya Jadi kita masukkan video online ya Kita klik insert Dan disini ada media Kita pilih video Bukan this device tapi online video Nah disini kita tidak browsing video Tapi kita memasukkan link Kalau saya sih link youtube saya ya Oke Ini sudah ada ininya teman-teman tuh Sudah ada preview nya Saya klik insert Ini adalah video saya Dari youtube Dan Muncul lah ya Kita bisa besarkan seperti ini Dan kita bisa tes coba Nah seperti itu ya Tapi kita juga bisa Memasukkan tadi video Dari Apa Komputer Kita akan gunakan cara kedua Klik home New slide Title and content Klik Dan kita pilih Video Oke Kalau ingin mengusulkan video Dari komputer Klik ini Ya Insert video Atau kita boleh insert Dan pilih video From this device Sama aja kok Klik disini teman-teman Saya pilih video saya Yes Inilah video saya Boleh kita besarkan Boleh kita kecilin Bebas Dan Ada simbol play and pause Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita akan coba disini Klik Disini teman-teman ya Ini tidak akan langsung Nyala Tapi kita klik dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk volumenya kita bisa Naikin turunin Bebas Nah Video ini Bisa kita format ya guys Jadi kalau kita Video stylenya Kita mau rubah Klik gitu ya Jadi Misalkan Pingin ada Seperti ini Kan ada tuh Ujung-ujung kelihatan ya Sebetulnya kan ini Sesuai dengan Yang ada di Picture ya Bisa belajar Nanti kan Sudah saya Sampaikan Di picture Seperti apa Dan ini untuk play Dan pause-nya Jadi Jadi bisa disini Ataupun disini Kita bisa koreksi Ya Kalau kita pingin Lebih Seperti ini Kayak gambar aja kan Seperti itu ya Oke Atau kita Lebih gelap Ya Colournya juga sama Misalkan pingin Seperti ini ya Lebih hijau Poster frame Bisa pakai Current frame Atau image profile Kita bisa Reset design Klik Nah Jadi kalau Koreksinya kita Menurut kita Sudah gak Gak bagus ya Kita reset Reset aja ke awal Kalau ini Ukurannya Nah Oke Reset size Reset design Dan kita bisa Ke undo aja Biar balik Ke yang tadi Ya Gitu Oke Ini video shape Juga bisa Kita ubah menjadi Misalkan Persegi Atau kita Kita mau Seperti ini guys Ujungnya Oke Klik Border juga bisa kita kasih border Warna biru Misalkan Dan Lebih Tebal lagi Yes Oke Dan selanjutnya guys Bisa belajar sendiri Karena sudah kita sampaikan Di video-video sebelumnya Yang penting Di playback Ingat tadi Kalau in click Sama when click on Itu berarti Nunggu click dulu Tapi kalau otomatik Itu berarti Pas di Slideshow muncul Saya klik Ini slideshow Klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Telah bergabung Di online course Microsoft PowerPoint Untuk karyawan Oke Jadi sudah muncul Dan kalau Play full screen Jadi Kalau saya klik Slideshow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Setelah bergabung Di online course Seperti itu ya Oke Kita balik lagi Oke guys Saya ubah Otomat click Menjadi In click Sequence Jadi kalau saya Klik ini Dan hide while not playing Saya akan Slideshow Lihat Tidak ada video kan Ya Karena saya hide tadi Tapi kalau saya klik Muncul videonya Terima Oke Seperti itu ya maksudnya ya Loop until stop Berarti akan terus Muter-muter Gitu kan Sama juga rewind After playing Nah Kalau insert caption Ini kita bisa kasih Caption alias Terjemahannya Seperti apa Captionnya ya Lihat Dengan web VTT formatnya Gitu Kalau kita mau kasih caption Dan ini video Bisa kita kasih Trim Klik trim Ya Jadi bisa kita potong Segini aja Sampai Segini Yes Saya drag Sini Dan saya drag Sini Yes Klik Oke Jadi PowerPoint Home Disini adalah Temps Alias template Yang disediakan oleh PowerPoint Nah Segitu doang kan ya Semuanya segitu doang Begitu Tadi kita belajar Addmark Oke Kita bisa kasih Addmark disini Maksudnya Addbookmark ya Bukan Addmark Disini Jadi bisa kita klik disini Dan Disini ada Dan kita bisa Bookmark kita klik Dan remove bookmark Seperti itu ya guys Jelaskan ya Oke Jadi Luar biasa Terima kasih telah menonton video ini Semoga Anda Mendapatkan manfaat Bagaimana caranya Menambahkan Multimedia Di PowerPoint Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa